Pemerintah akan menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan dan kejahatan seksual pada anak. Aturan ini akan tertera dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU. Rancangan PERPU telah rampung dan diserahkan pemerintah ke Parlemen kami siang. Salah satu yang menjadi pemberatan hukuman bagi pelaku yakni hukuman kebiri kimia. Pak yang hukum berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, Pak yang hukumnya PERPU, dan pemberatan hukuman nantinya itu hukuman pokoknya itu akan bertantar menjadi 2. Dan yang kurangannya tentu saja akan bertambah juga. Bahkan kemudian untuk pedofil kita akan menambahkan hukuman tambahan dengan kebiri atau menggunakan gulam mikrochip. Di sisi lain pemberatan hukuman harus diatur dengan seksama, termasuk teknis pelaksanaan hukuman kebiri. Hukuman ini dapat timbulkan masalah lain, seperti kode etik kedokteran hingga besarnya biaya penyuntikan. Ini kan ceritanya membuat disfungsi, karena katanya kebirinya kan disuntik tuh. Kalau kami membuat sesuatu yang berfungsi menjadi disfungsi, itu bisa jadi kami melanggar kode etik kedokteran. Ini jadi persoalan pertama. Kemudian kedua, Bapak Ibu Saudara, persoalannya adalah ternyata uangnya itu tidak sedikit. Begitu satu kali suntik, itu antara 750 ribu sampai 1 juta rupiah per kali suntik. Dan itu efektif berlaku 3 bulan. Pemberian hukuman kebiri juga dianggap melanggar hak asasi manusia, karena mengandung aspek penyiksaan. Jadi pada dasarnya adalah penyiksaan. Nah karena itu, hak asasi manusia, yang bebas dari penyiksaan, itu juga tidak bisa disampingkan. Artinya tidak ada boleh hukuman yang merubah fisik manusia. Lima tahun belakangan, kasus kejahatan dan kekerasan pada anak meningkat. Sejak Januari hingga Maret 2016, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada 645 kasus kekerasan pada anak. Pemerintah didesak bergerak cepat agar kejahatan pada anak tidak terulang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!